Pesawat sendiri ini sudah terparkir, sudah siap di lanut Halim Perdana Kusuma. Kemudian juga terdapat pula pesawat Boeing A7306 milik TNI AU berwarna putih untuk mengangkut sejumlah barang bawaan milik Presiden ke-7 Jokowi Dodo. Kemudian juga tampak empat pesawat tempur yang sudah disiapkan di lanut Halim milik TNI Angkatan Udara untuk mengawal pesawat Jokowi selama di udara hingga nantinya mendarat di Solo. Dan saat ini dapat dilihat pemirsa rombongan sudah sampai di Semanggi, sedang masuk ke tol dalam kota untuk menuju ke lanut Halim Perdana Kusuma, pemirsa. Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto juga mengantar secara langsung untuk turut melepas ke pulangan Presiden Jokowi Dodo ke Solo beserta dengan Ibu Iryana Jokowi Dodo ke Lanut Halim Perdana Kusuma. Selain Presiden Prabowo Subianto, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju juga rencananya akan ikut melepas keberangkatan Presiden ke-7 Jokowi Dodo ke Solo pada sore hari ini. Bisa dilihat pemirsa rombongan saat ini baru memasuki tol dalam kota menuju ke Halim Perdana Kusuma diiringi oleh 4Rider. Sejumlah pengawalan yang ketat juga dilakukan. Kemudian diketahui bahwa Prabowo Subianto dan juga Jokowi Dodo ini berada di satu mobil yang sama. di mana Presiden ke-8 Prabowo Subianto mengantar langsung untuk turut melepas keberangkatan Jokowi Dodo ke Solo untuk pulang ke kampung halamannya dari Lanut Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Dan selain itu, selain Prabowo Subianto juga jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju juga akan ikut melepas keberangkatan Presiden ke-7 Jokowi Dodo ke Solo pada sore hari ini. Dan pemirsa pesawat yang akan dinaiki oleh Presiden ke-7 bersama Ibu Iryana diagendakan akan lepas landas menuju Solo sekitar pukul 15.00 Waktu Indonesia Parat. Dan juga pemirsa untuk pesawat yang akan digunakan oleh Presiden Jokowi Dodo yang didampingi oleh Ibu Iryana dijadwalkan akan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara jenis Boeing B737-A7309 dari Lanut TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Kita lihat pemirsa, rombongan Presiden yang diiringi oleh 10 motor pengawal kemudian juga di belakangnya ada mobil Presiden dan juga serangkaian pengawalan ketat masih berada di tol dalam kota saat ini sudah memasuki daerah cawang pemirsa dan selanjutnya nanti Presiden Jokowi Dodo akan bertolak menuju ke Solo, Jawa Tengah didampingi oleh istrinya Ibu Iryana Jokowi Dodo untuk pulang ke kampung halamannya dan pemirsa spesial event pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia akan segera kembali untuk Anda tetaplah bersama kami Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa Saudara-saudara hari ini kita mendapat kehormatan yang sangat besar pada acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia hari ini kita dihadiri 19 kepala negara dan kepala pemerintahan serta 15 utusan khusus negara-negara sahabat lainnya tokoh-tokoh dari negara sahabat ini terbang dari tempat yang jauh di tengah kesibukan mereka di tengah banyak masalah yang dihadapi mereka datang ke sini untuk menghormati bangsa dan rakyat Indonesia dan karena itu atas nama seluruh bangsa dan rakyat Indonesia saya ucapkan penghargaan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua kepala pemerintah kepala negara dan perwakilan negara-negara sahabat yang hadir di sini saya Rabu Subianto dan Saudara Gibran Raka Bumi Raka telah mengucapkan sumpah untuk mempertahankan undang-undang dasar kita untuk menjalankan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk berbakti kepada negara dan bangsa sumpah tersebut akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan semua kekuatan yang ada pada jiwa dan raga kami kami akan menjalankan kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia dengan tulus dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia termasuk mereka-mereka yang tidak memilih kami kami akan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia kepentingan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan di atas segala golongan apalagi kepentingan pribadi kami presiden Joko Widodo di Lando dan saya akan memperlihatkan kepada Anda di belakang saya tepatnya ini saya berada di base ops Halim Perdana Kusuma Jakarta yang nantinya yang kini sudah ada pesawat yang nanti akan digunakan untuk pulang presiden Joko Widodo dan ini kami bersama awak media lainnya masih menunggu adanya kedatangan presiden Joko Widodo yang juga ditemani oleh sang istri Iriana dan juga bersama presiden yang baru saja dilantik yang ini Prabowo Subianto dimana Joko Widodo diagendakan hari ini selaku presiden ke-7 akan diagendakan pulang ke kampung halaman yang ini ke Surakarta dan kini sudah ada berbagai staff tentunya dari Kabinet Indonesia Maju yang sudah hadir di landut Halim Perdana Kusuma disini ada dari pantauan kami sudah ada beberapa mantan menteri seperti Nadi Makarim tentunya dan juga beberapa pejabat lainnya yang siap untuk menemani kepulangan ataupun memberi sambutan kepulangan kepada presiden Joko Widodo dan kami juga melihat ada beberapa staff lainnya dan juga ada mantan ada juga beberapa menteri lainnya kami juga melihat ada beberapa staff yang baru saja datang pada hari ini sudah mulai bersiap untuk menerima sambutan kepulangan daripada presiden Joko Widodo dan diantara dan juga seperti diketahui bahwasannya presiden presiden RI ke-7 Joko Widodo ini menggunakan pesawat Boeing J737 tipe A7309 dan juga A7306 yang sudah tersedia di landasan sejak 30 menit yang lalu dan kini kami masih menunggu detik-detik presiden Joko Widodo untuk bisa tiba pada hari ini di bandara di landasan Halim Perdana Kusuma Jakarta diantara dan juga pemirsa inilah detik-detik daripada beberapa staff ataupun mantan Kabinet Indonesia Maju yang sudah hadir di Base Ops Halim Perdana Kusuma Jakarta dan kini kami masih menanti apakah nanti ada beberapa pejabat lainnya ataupun staff dari Kabinet Indonesia Maju yang turut menemani Presiden RI ke-7 Joko Widodo setelah kurna tugas pada hari ini dan untuk diketahui juga diantara dan juga pemirsa bahwasannya Presiden RI ke-7 Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maruf Amin ini sudah memasuki kurna tugas pada hari ini setelah keduanya baru saja menyaksikan pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden yang baru saja dilantik pada hari ini yakni Prabowo Sugianto dan juga Gibran Raka Pumbing Raka begitu dan ini Presiden RI ke-7 Jokowi juga tiba di bandara maksudnya kami masih menunggu menanti tibanya di Halim Perdana Kusuma pasca tadi melakukan upacara pisah sambut dengan Prabowo Sugianto begitu diantara dan juga pemirsa kami masih menunggu adanya beberapa staff yang nanti akan melakukan ke pulangan ke Surakarta maksudnya menyambut Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang detik-detik ini akan terbang dari lantasan dari lanut Bandara Halim Jakarta Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dan ini sudah ada beberapa yang sudah berdiri tertib tentunya untuk menyambut naiknya Presiden RI ke-7 Joko Widodo akan pulang ke Surakarta tentunya diantara ada juga pemirsa bisa diinformasikan sekali lagi bahwa sudah disebut rencananya ini nanti Presiden yang baru saja dilantik Prabowo Sugianto akan menemani Jokowi untuk naik ke pesawat Boeing A7309 nantinya kami juga masih menantikan apakah nanti ada beberapa seremonial yang menarik yang akan diselenggarakan pada hari namun bisa dipastikan bahwa Presiden Jokowi dipastikan akan terbang ke Surakarta pada pukul 14 selawat 45 menit waktu Indonesia Barat dan seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca bahwa ini sudah ada beberapa pejabat seperti Zulkifli Hasan dan juga Air Langga Hartanto dan beberapa staff lainnya yang sudah hadir tentunya bahkan sudah hadir sejak 10 menit yang lalu informasi yang kami terima bahwasannya Prabowo Subianto yang baru saja dilantik pada hari ini bersama Wakil Presiden Gibran Raka Bumbing Raka akan terlebih dahulu masuk ke area VIP dan akan melakukan perbincangan singkat sebelum nanti akan naik bersama Prabowo dan akan menemani Jokowi Dodo yang ditemani oleh istrinya yakni Iryana begitu dan diantara dan juga pemirsa ini kami bersama awam media lainnya masih menunggu detik-detik Presiden Republik Indonesia ke-7 Jokowi Dodo yang akan pulang ke Surakarta hari ini dan sudah mulai teratur tampaknya para staff Kabinet Indonesia maju untuk bisa memberi sambutan kepada Jokowi yang akan melakukan kepulangan ke Surakarta pada hari ini kami juga melihat banyak banyak sekali pas pampres yang sudah bersiaga bahkan sejak pukul 12 siang waktu Indonesia Barat dan ini juga diantara dan juga pemirsa ini adalah Lanut Bandara Halim Perdana Kusuma yang juga digunakan oleh para delegasi ataupun para tamu negara lainnya yang tadi hadir dalam pelantikan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Bumiraka di MPR dan ini adalah landasan yang digunakan oleh para delegasi yang sudah pulang terlebih dahulu dan ini adalah Fly Pass dan itu ada juga pilihan seperti yang bisa dilihat sudah ada beberapa penampilan teman atraksi dari TNI Angkatan Udara ada sebanyak 5 pesawat tempur yang berataksi pada hari ini tentunya ini untuk memberi kehormatan yang begitu memukau bagi Presiden Republik Indonesia ke-7 Presiden Joko Widodo yang akan melakukan kepulangan ke kampung Halamana ke Surakarta pada hari ini tentunya yang dijadualkan pada pukul 14 lewat 45 waktu Indonesia sementara itu diantara yang bisa kita kabarkan di lanut Halipadan Akusuma kembali ke Anda kembali ke ada Panglima TNI Agus Subianto di belakang juga ada anak-anak dari Presiden Joko Widodo Pemirsa ada Kahiyang Ayu dan juga ada Kaesang Pangarep kemudian Pemirsa di sebelah kiri Anda masih terlihat Menteri Kabinet Indonesia Maju yang berjejer menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo yang akan pulang tadi juga nampak di sebelah kiri layar kaca Anda Presiden Joko Widodo berpamitan kepada anak-anaknya dan juga cucunya Pemirsa Presiden Joko Widodo saat ini bersama Ibu Iryana berjalan menuju pesawat dan ini dia Pemirsa kita saksikan Presiden Joko Widodo berserta Ibu Iryana disambut dengan Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Maju di sebelah kiri dan kanannya tentunya hal ini menjadi momen yang sangat mengharukan untuk melepas keberangkatan Presiden Joko Widodo pulang ke Solo Jawa Tengah dan Pemirsa sepertinya Presiden Joko Widodo akan menyampaikan keterangan kepada awak media yang berada di Lanut Halim Perdana Kosuma dan berikut keterangannya untuk Anda Pemirsa ya ini tugas negara tugas yang sangat besar dengan seluruh persoalan-persoalan yang ada dengan seluruh keinginan-keinginan besar cita-cita masyarakat yang juga sangat banyak sekali tidak semua bisa kita kerjakan oleh sebab itu saya sampaikan kepada Bapak Presiden saya serahkan seutuhnya impian harapan cita-cita besar dari 280 880 juta rakyat Indonesia kepada Bapak Presiden Jendera TNI Purna Wirawan kekuatan untuk memimpin negara yang sangat besar ini Pak Bapak itu adalah Presiden yang sangat lekat dengan rakyat Pak ini kan sebelum Bapak pulang mungkin ada pesan yang ini sampaikan kepada masyarakat Pak rukun bersatu berangkulan membangun negara ini sesuai yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Pak Prabowo izin Pak boleh Pak sedikit Pak mungkin terakhir Pak pesan kepada Pak Jokowi sebelum pulang Pak sedikit saja Pak ya kita mendoakan yang terbaik terima kasih banyak Pak Pak Prabowo terima kasih Pak 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 boleh dibuka Pak pemirsa itu tadi merupakan keterangan terakhir Presiden Ketujuh Republik Indonesia Jokowi Dodo sebelum bertolak menuju ke Solo Jawa Tengah tadi Presiden Jokowi Dodo menyampaikan seluruh persoalan yang ada lalu juga seluruh keinginan besar keinginan masyarakat yang banyak sekali ini tidak semua bisa kita kerjakan dan Presiden Jokowi Dodo menyerahkan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait dengan semua harapan semua impian dan cita-cita dari 280 juta rakyat Indonesia Presiden Jokowi Dodo juga menyampaikan agar masyarakat Indonesia tetap rukun bersatu berangkulan membangun negara ini pemirsa dapat dilihat di layar kaca Anda saat ini Presiden Presiden RI ke-7 Jokowi Dodo dilepas oleh para jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju tadi nampak ada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ada Menteri Keuangan Sri Mulyani Menkom Info Budi Aris Tiadi kemudian juga ada Menkes Budi Gunadi Sadikin Mendagri Tito Karnavian Menteri Perdagangan Zulkifli Hassan lalu juga ada Menteri ESDM Bahlilah Hadalia Menteri Koperasi UKM Teten Mas Duki kemudian juga ada Kepala Staff Angkatan Darat Angkatan Udara dan juga Angkatan Laut yang turut melepas keberangkatan Presiden RI ke-7 Jokowi Dodo di Lanut Halim Perdana Kesumahari ini pemirsa selain itu juga ada Menteri Mendikput Nade Makarim yang turut hadir lalu juga ada Menparekraf Sandiaga Uno kemudian juga ada Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo Panglima TNI Jenderal Agus Subianto kemudian juga ada Jaksa Agung Sanityar Burhanudin yang hari ini turut melepas keberangkatan Presiden RI ke-7 Jokowi Dodo yang akan meninggalkan Jakarta untuk bertolak menuju ke Solo Jawa Tengah Kampung Halamannya Tadi Presiden Jokowi Dodo sudah menjalani seluruh rangkaian sudah mengikuti seluruh rangkaian mulai dari pelantikan menghadiri pelantikan Prabowo Subianto dan Kiberantaka Buming Raka kemudian juga selanjutnya acara pisah sambut Istana Merdeka dan diakhiri dengan pelepasan Presiden Jokowi Dodo di Lanut Halim Perdana Kusuma yang diiringi oleh sejumlah pihak tidak hanya Prabowo Subianto saja tetapi juga jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju kemudian juga ada Kapolri Jaksa Agung Kepala Staf Angkatan Udara dan Daratan juga Laut dan saat ini pemirsa Jokowi Dodo dan juga Eriana Jokowi Dodo sudah menaiki tangga pesawat untuk meninggalkan Jakarta dan di depan pintu pesawat beliau berdua melambaikan tangan untuk berpamitan kepada masyarakat dan juga jajaran Menteri yang hadir atau mendampingi hari ini turut melepas dan tentunya hal ini menjadi satu momen yang sangat mengharukan yaitu momen terakhir Presiden RI ke-7 Joko Widodo meninggalkan Jakarta untuk pulang ke kampung halamannya sudah tidak sebagai Presiden Republik Indonesia lagi yang mana sudah digantikan oleh Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto yang baru saja dilantik pada siang hari tadi nampak pemirsa disini juga masih ramai sekali jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju Prabowo Subianto menyapa Kabinet Menteri-Menteri di Kabinet Indonesia Maju bersalaman satu persatu dan sementara itu Presiden ke-7 Joko Widodo dan juga Ibu Iryana saat ini sudah berada di dalam pesawat diketahui keduanya menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara mungkin ada hal-hal yang Bapak bicarakan berdua Pak mungkin Pak enggak ada yang khusus tapi beliau selalu mengatakan beliau selalu menyampaikan ke saya beliau berdoa saya kuat untuk menerima tanggung jawab yang besar setelah sejumlah ceremoni ini Bapak akan langsung bekerja ya Pak ya terima kasih siap terima kasih Pak 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 Budi Pak Budi Pak 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 enggak ternyata apa enggak jadi karena 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 memang enggak dikasih harus pakai pesawat penegaraan dia iya ya maksud presiden mantan presiden dikasih naik komersial jadi yaudahlah ini apa bukan ya begitu 12 tahun ternyata cepat sekali ya padahal waktu itu 2012 baru jadi gubernur sekarang udah ternyata enggak terasa ya terima kasih Pak Jokowi semoga selamat pekerja Pak 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 Gibran semoga Indonesia ke depan makin maju ya 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 pengumuman menteri nanti katanya rencananya manti malam hari senennya pelantikan ya udah tunggu aja bisik ya ya menteri dan wamen nanti bisik-bisik aja bisik-bisik udah lah tunggu aja enggak lah ya ya terima kasih juga teman-teman media atas bantuannya selama saya jadi main kominfo ya semoga kita terus bisa apa bertemu lagi dan sama-sama bisa membawa kemajuan buat Indonesia saya agak terharu ini gak enak ya makasih ya yuk Presiden Prabowo Subianto terkait dengan seluruh harapan impian dan juga cita-cita 280 juta rakyat Indonesia dan pemirsa saat ini ini visual terkini di Lanut Halim Perdana Kusuma Presiden Prabowo Subianto mulai meninggalkan Lanut Halim untuk melanjutkan ke rangkaian agenda selanjutnya dan pemirsa rencananya pada malam hari ini juga Presiden Prabowo Subianto akan menggelar gala dinner yang akan dilakukan di Istana Merdeka dengan mengundang sejumlah tamu-tamu negara pemirsa special event pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia akan segera kembali usai jeda tetaplah bersama kami selamat menikmati Istri Komunan di sana ini Kujang lagi tepuk istirnya istri Komunan di sana Kujang lagi tepuk istri Komunan di sana selamat menikmati 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 selamat menikmati